Pak Prabowo bentar ya saya lagi ngobrol sama jurubicaranya Pak, jangan sampai ini membahayakan saya Pak Beliau jadi jurubicaranya Nah, saya punya perspektif yang sama Pak Prabowo pelanggar hak Nabi saja ada yang gak suka Apalagi cuma Pak Prabowo Apalagi cuma Dhanil Nah Pak Prabowo itu kadang-kadang habis marah Kasian anak itu ya Saya marahin Kadang-kadang dapat duit Pernah di marahin ya? Kalau saya pasti Banyak dong duitnya berarti Cinta itu mempertemukan Cinta itu menyatukan Cinta itu memisahkan Kadang cinta itu meninggalkan Tapi satu hal yang pasti Cinta itu punya kekuatan Alvin in love Cinta untuk semua Dan hari ini Alhamdulillah Saya sudah kedatangan sahabat saya Sahabat baru saya Bang Daniel Anzar Simancontar Cuma ada nih kabarnya? Baik-baik kali Baik-baik kali Ketua orang medan ini enak Enak kali kita ngobrol Terima kasih Terima kasih Angkel Alvin Wah Masih kalau dipanggil angkel loh Karena beliau doa saya Waduh kebalik atuh Ini terus terang nih Saya nonton Bang Alvin sejak SMA Waduh Kalau gitu saya Itu tua banget Ada satire disitu Ampun Ampun Ada satire dulu gitu Jadi saya penggemar Bang Alvin Masya Allah Makanya satu kehormatan bisa duduk disini Waduh Dulu cuma nonton di TV Wah luar biasa Bang Alvin Oke Kenapa artis-artis Sekarang nanti Saya mengambati Instagram Dan semua kegiatan-kegiatan beliau ini Yang belakangan ini semakin jadi pusat perhatian orang Yang paling penting saya mau tanya ini dulu Gimana olahraganya? Itu ke tebing, simularis, kanan-kiri Sekarang lagi naik berat badan nih Bang Ada apa yang terjadi ini? Gara-gara Kenapa ada tuntut Akhirnya tuntutan dari seseorang harus Ya dari orang kampanya Agak naik berat badan Jadi olahraga intensitasnya sebulan bahkan Apa namanya Agak berkurang Tapi kemudian makannya Tau lah anak Medan Anak Medan semua Makan enak-enak semua Makan yang paten hajar Makan yang paten hajar Masakan istri, Medan semuanya Wah Tambah Dokter lagi? Dokter lagi Tuh ada dokter makasaknya enak Waduh dia enak udah kita hajar Masih ada rumah sana ya? Di Medan ada Kalau ke Medan mampir lawak Iya makan ini gitu Nibang Waduh Eh tapi bener Makanan Medan cobalah kau ke Medan Gak ada Semua makan hampir semua enak-enak Gak ada yang enak Enak banget Enak banget Enak kali kalau Medan bilang Oke kita langsung aja ya Oke Tadi kan Angkel bilang bahwa Semua banyak banget nih kalau kita lihat ya Punya ketertarikan tersendiri terhadap profesi beliau ini Apa itu ya? Profesi saya Profesinya Masih kan? Masih Masih Sebagai Jubir Oh juru bicara Jubir Menteri Pertahanan Betul Ya Bapak Prabowo Betul Masih kan? Masih Sampai sekarang Hitungan bulan ya? Iya Menuju ke Oktober Jadi saya itu Jubir Pak Prabowo Sebagai ketua umum Gerindra Jubir Pak Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan Satu lagi? Satu lagi ya Jubir Pak Prabowo Sebagai Pak Prabowo Oke kita pilih ya Dari Dari Tiga itu Mungkin bisa disitakan sama kita nih Satu persatu Masing-masing punya tantangan Kadang-kadang Saya kalau diwawancara wartawan Eh Gue diwawancarai sebagai apa nih? Sebagai Jubir Menhan Atau Jubir Prabowo Subianto Yang ketua umum Gerindra Nah itu harus hati-hati Karena kalau salah Wah saya pakai fasilitas negara nanti Iya betul Makanya hati-hati sekali Nah Kalau bicara sebagai Jubir Menhan Itu tantangannya harus lebih Hati-hati lagi Bang Alvin Kalau jadi Jubir Ketua umum partai Relatif lebih apa ya Lebih Banyak silatnya lebih mudah Begitu Apalagi kalau Jubir Tim Capres Nah itu lebih Silat lidahnya lebih apa Itu yang lebih Karena Gak terikat dengan Ikatan yang terlalu Taik begitu Sedangkan Jubir Menhan Nah ini tantangannya Lebih berat Jadi mana yang lebih challenging sekarang? Lebih challenging itu Sebenarnya adalah Jubir Menhan Kenapa? Karena banyak hal yang kita tahu Tapi banyak hal juga Yang tidak bisa kita ungkapkan Itu menarik Jadi Jadi kalau anak Medan bilang Orang mulai bilang Banyak hal yang harus pecah di mulut Tapi jangan lupa Banyak hal juga yang perlu dipecah di perut Nah itu dia Pecah di perut saja Demen banget Nanti silatnya Nah itu Di Menhan itu banyak Banyak sekali Banyak rahasia negara Banyak terkait dengan strategi pertahanan Yang gak bisa kita ungkapkan Gak bisa kita bicarakan Nah itu Akhirnya Kadang-kadang Sakitnya itu disini Maksudnya Kayak lagu Misalnya ada maki-makian Kenapa sih Pak Prabowo Tidak ada kapal Cina Yang memasuki Kenapa gak usir saja Kenapa tidak Tembak aja segala macam Nah itu kan Satu hal yang Tidak mudah untuk diungkapkan Dan Jubir harus bicara Nah Jubir yang harus bicara Akhirnya ya Kita harus jelaskan Secara hati-hati Secara diplomatis Kenapa Kalau kita salah statement Itu terkait dengan Hubungan kita Dengan negara yang besar Itu terkait dengan Strategi pertahanan kita Nah itu harus hati-hati saja Misalnya Terkait dengan Postur pertahanan kita Kita tahu Ini lemah Ini kuat Tapi yang lemah itu Kadang-kadang tidak bisa Kita ungkapkan Yang kuat itu juga Tidak bisa kita ungkapkan Misalnya ada Negara Yang Melanggar Perjanjian Segala macam Tapi Itu tidak bisa kita Ungkapkan Itu hanya bagian Dari negosiasi Dan segala macam Jadi banyak hal Bang Alvin Saya selalu bilang Begini Kami yang di Kementerian Pertahanan Pak Prabowo Di Kementerian Pertahanan Mengalami yang disebut Dengan Suffering of knowing Menderita Karena banyak tahu Banyak tahu Jadi Tidak bisa kita ungkapkan Tapi memang banyak tahu Menderita sih Suffering of knowing Itu kan ibarat Kalau di depannya ada ular Kalau kita banyak tahu Tahu kita banyak ular Makin serem Iya masih serem Dan kita tidak lewat Mohon maaf Kalau mata kita ditutup Kemudian depan kita Masih banyak ular Ya kita jalan saja Karena tidak tahu Kebetulan selamat Nah itu yang namanya Blessing of unknowing Oke Menarik Jadi kadang-kadang Keberkahan karena tidak tahu Nah publik kita Ngalami begitu Kadang-kadang Nah karena blessing of unknowing Sudah dimaki-maki Kita Nah menghadapi hujatan Yang datang pada Diri abang sendiri Dan juga pada Pak Prabowo Kuncinya sabar Kuncinya sabar Kemudian kuncinya Itu adalah tugasnya Apa Pembuat kebijakan Kalau saya selalu bilang Jadi Jadi Abang terpilih Karena abang sabar Pak Prabowo lebih sabar Pak Prabowo lebih sabar Oh iya dong Lebih sabar beliau Anda bayangkan Beliau bertarung Secara politik Di tempat maju Dihujat Dan macam-macam Tapi tetap sabar Hujatan apa yang paling berat Yang kira-kira Itu terberat Menurut jurubicaranya Banyak hal Mulai dari hinaan Secara personal Kemudian Berbagai ancaman Segala macem Itu hinaan Itu luar biasa Dialami Pak Prabowo Tapi Tapi yang Siapa yang menenangkan Jubirnya Teman-teman Banyak sekali Kadang-kadang begini Di sosial media itu Bang Alvin Jadi orang kan Gak bisa menghujat langsung Pak Prabowo Karena Pak Prabowo Tidak membaca Sosmetnya secara langsung Yang dihujat Jubirnya Jadi Saya ini Jadi samsak publik Aku mau minum dulu Jadi saya samsak publik Maka salah satu latihan Olahraga saya itu Latihan tinggi Oke Saya latihan tinggi Jadi Secara rutin itu Saya latihan tinggi Kenapa? Karena saya udah puas Ditinjui oleh publik Di sosmed itu Kalau Anda baca Apa namanya Comment saya Itu isinya Hujatan Isinya Ninjuin saya Aku udah mulai nintip kok Iya Mau menghajar Pak Prabowo Ngejeknya ke saya Jadi mau mukul Pak Prabowo Ya mukul si Daniel aja Yang pasti dibaca Pasti dibaca Dan kalau iseng Ya saya jawab Kalau gak sempat dijawab Ya saya biarkan Oke Kalau gak sempat dijawab Ya dibiarkan aja Mungkin lebih penting Dan saya gak pernah hapus Jarang sekali saya hapus Meskipun itu tidak menyenangkan ya? Iya karena gak menyenangkan Kecuali serangan sangat personal Saya selalu bilang Ini akunnya manusia Ini bukan akunnya Apa Nabi Yang gak boleh dihujat Ini orang 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 biasa Yang bisa dihujat Dan Kalau kita mau jadi pejabat publik Pilihan kita Ya harus siap dihujat Nah Apa Rasa cinta kita kepada publik itu Ya kesabaran itu Sabar itu Adalah bagian dari rasa cinta kita Keinginan kita Untuk memberikan pelayanan kepada publik Kalau kita tidak mau dihujat Oleh publik Even mereka gak paham Ya jangan jadi pejabat publik Jangan kan kita Tukang aiskrim saja bisa dihujat Oleh ibu-ibu yang anaknya lagi pilok Kemudian nangis Apa yang lu lewat gitu Apalagi pilihan kita menjadi pejabat publik Pejabat publik harus siap dengan hujatan Berapa nilai yang diberikan kepada Seorang jubirnya kepada Pak Prabowo Sebagai seorang menan Kalau saya Saya 9,9 Dari 10 ya Bagi saya komitmen Dari Iya dari Dari semua Problematika yang ada di Kementerian Pertahanan Di sektor pertahanan Itu Pak Prabowo Hidupnya ya buat itu Beliau komit terhadap itu Pak Prabowo kan gak ada lagi yang beliau urus Urus terkait dengan kepentingan pribadi beliau Semuanya Sepenuhnya beliau wakafkan Untuk kepentingan negara Nah dalam konteks Empat tahun belakangan Itu ya untuk pertahanan negara Karena Pak Prabowo ya memang Obsesinya itu adalah Memperkuat pertahanan Memperkuat rumah Tembok rumah besar Indonesia Kira-kira begitu Sama gak Pak Prabowo Sebagai yang menhan Dengan Pak Prabowo Dalam kehidupan sehari-hari Dua hal yang berbeda ya Pak Prabowo itu Orangnya agak iseng sebenarnya Dan lucu gitu Apalagi ke anak buah itu Suka ngisengin segala macem Bercandanya Apa namanya Bercandanya Apa yang paling iseng? Yang paling iseng dimana? Yang paling iseng misalnya Beliau mudahin gitu ya Saya dalam satu kejadian Pernah dipanggil nih Kami ada bertiga Staff khusus Anak muda Itu dipanggil Ajak makan Makan siang Pada saat itu Kita ditanya Eh kalian sudah kerjakan ini Pak Prabowo itu Kalian sudah kerjakan Ada satu Satu pekerjaan Yang beliau tanya Dan kami tahu Kami gak pernah diperintahkan Untuk itu Tapi tiba-tiba Beliau Eh kok kalian belum kerjakan Ngapain saja kalian Kami baru ngambil nasi Itu Udah kalian keluar dulu Keluar Cari kerjaan itu Selesaikan Keluar kami Tiba-tiba Aspri panggil lagi Mau ngambil sendok lagi Kalian sudah kerjakan gak? Kami bengong Lihat-lihatan Akhirnya keluar Keluar lagi Sampai tiga kali Yang ketiga kami keluar Gak dipanggil-panggil lagi Sampai sore beliau pulang Baru kemudian Ditelepon Aspri Bapak ketawa-ketawa Ngeliat kalian Itu sangking isengnya Loh Pak Prabowo itu Beliau cuma mau Liat Oh iya Kalau apa Kalau kalian gak mengerjakan Sesuatu dengan baik Ya kalian Pasti saya marahi Pasti kalian kena hukum Tapi Pernah ada perbedaan pendapatnya Pak Prabowo itu terbuka Dengan diskusi Terutama dengan anak-anak muda Pak Prabowo ini kan Pembaca Bang Alvin Pembaca buku Makanya Beliau minta Anak buahnya itu Juga jadi pembaca buku Karena Menyeimbangi beliau Jadi Saya terus terang Sebagai jubir Tidak pernah berusaha Mengajari beliau Karena Beliau yang ngajari saya tentu Kenapa? Karena beliau pembaca Apalagi sejarah Jadi sejarah dunia Dan namanya jubir ya Juru bicara Juru bicara Jadi Saya justru dapat Banyak feeding Ilmu pengetahuan Insight dari Pak Prabowo Nah Cuman memang Kalau ditanya Misalnya Apa kekurangan Pak Prabowo Pak Prabowo itu Tipologinya Semuanya beliau bisa ungkapkan Secara Jujur Nah Karena beliau Latar belakangnya militer Jadi apa yang ada di Kepala Itu bisa diungkapkan Itu tadi Kadang-kadang Semuanya keluar di mulut Kadang-kadang lupa pecah di perut Nah itu tipologi Pak Prabowo juga Jadi kalau sudah di panggung Atau di wawancarai Beliau tulis Semuanya beliau ungkapkan Nah Itulah kenapa Itulah penulis Nah itulah kemudian Beliau butuh Tukang silat Apa namanya Narasi Tapi Tapi jubir ini Mantan aktivis loh Beda loh Dosen Saya dosen Dosen dan aktivis Ini kan sudah menarik nih Sesuatu hal yang menarik Buat saya Nah bagaimana Seorang jubir ini melihat Pendapat-pendapat Ataupun banyak Apa ya istilahnya ya Pro kontra Iya pro kontra Terutama Untuk masalah HAM Yang banyak disorot Saya punya perspektif Yang sama dengan teman-teman aktivis Karena saya dulu Enggak aktivis HAM Aktivis anti korupsi Ketika di kampus Ketika jadi ketua umum Pengundang Muhammadiyah Nah saya punya perspektif yang sama Pak Prabowo pelanggar HAM Dulu Sebelum 2018 2018 Saya diundang Pak Prabowo Untuk diskusi Saya ingat sekali Waktu itu dengan Mantan ketua KPK Pak Busro Mukhodas Kami diskusi bertiga Nah dari situ Saya banyak diskusi Dengan Pak Prabowo Kemudian Bada Banyak kesempatan Beliau melibatkan Saya Akhirnya beliau melibatkan Saya sebagai jurubicara Koordinator jurubicara Prabowo Sandi Pada saat itu 2019 Nah intensitas saya Dekat sekali dengan Pak Prabowo Nah akhirnya Dari situ saya tahu Orang ini Bukan pelanggar HAM Anda bayangkan Pak Prabowo itu Ke anak buahnya Bang Alvin Semut saja Gak boleh dibunuh Kalau ada disitu Anda perhatikan Di Di rumah Pak Prabowo Di HAM Balang sana Semua hewan itu Bebas Beliau pelihara Segala macam Apalagi terhadap Nyawa orang Kemudian orang-orang Yang dibilang diculik Oleh Pak Prabowo Semuanya rata-rata Justru jadi anak buah Pak Prabowo Semuanya jadi loyalis Pak Prabowo Almarhum Desmond Maesah Kemudian Pius yang sekarang Masih ada banyak sekali Almarhum Haryanto Taslam Banyak-banyak lagi Yang kemudian menjadi Tim Pak Prabowo Bahkan loyal Dengan Pak Prabowo Tapi sampai saat ini Banyak sekali Yang masih menganggap Sebagai pelanggar HAM Karena itu komoditas politiknya Satu-satunya yang bisa diserang Terkait dengan Pak Prabowo Itu adalah Pelanggar HAM Kan segini Ini kan seolah-olah begini Semua Kesalahan TNI di masa lalu Itu dialamatkan Ke Pak Prabowo Di 98 Semua kesalahan TNI Semua kesalahan TNI Itu seolah-olah Adalah kesalahan Prabowo Subianto Jadi taktik lawan politik Iya Bagi saya itu Taktik lawan politik Kenapa? Karena justru Bagi TNI Sampai dengan detik ini Pak Prabowo Adalah salah satu legend Terutama di Kopassus Yang kemudian bisa Membawa Marwah Marwah TNI ke dunia Terutama di Kopassus Ada yang saya ingin Tanyakan pada Jurubicara dari Pak Prabowo Pemberian bintang 4 Itu loh Ini memang pantas Atau tepat diberikan Bagaimana sebetulnya? Kan ini pemberian Yang diusulkan oleh TNI Mabes TNI Ke presiden Presiden lah kemudian Yang memberikan Tanda kehormatan Kenaikan pangkat istimewa Nah Sebenarnya Oleh Mabes TNI Itu Pak Prabowo Sudah ditawarkan Sejak tahun kedua Pak Prabowo Jadi menhan Tahun ketiga Juga ditawarkan Tapi Pak Prabowo Berkeberatan Barulah kemudian Di tahun keempat ini Di Mabes TNI itu Mengusulkan ke Pak Jokowi Dan kemudian Pak Jokowi Sebagai presiden Kemudian memberikan Tanda kehormatan Namanya Tanda kehormatan Kenaikan pangkat istimewa Nah Kenaikan pangkat istimewa Tanda kehormatan ini Sebenarnya juga Pernah diberikan Kepada Pak Luhut Kepada Hendro Priyono Hari Sabarno Waktu itu Karena alasannya Salah satunya Adalah karena Peran mereka Kemudian karena Jabatan Publik mereka Karena Menko Polhukam Kemudian Pak Hendro Priyono Karena beliau Kepala Bin Dan Jabatan itu Kan setingkat Dengan Bintang Bintang 4 Dan Pak Prabowo Sebenarnya sudah ditawarkan Sejak awal tadi Tapi Pak Prabowo Kemudian baru terima sekarang Waktu itu Alasannya sederhana Pak Prabowo bilang Saya belum banyak berbuat Untuk Pertahanan negara Dalam konteks Beliau sebagai Menteri Pertahanan Barulah tahun keempat Beliau bersedia Nah terlepas dari Pro dan kontra Misalnya Ada yang kritik Pak Prabowo Pernah diberhentikan Segala macam Ya kami tetap Ngormat itu Bang Alvin Kenapa kan biasa ya Manusia yang suka Dengan Prabowo Subianto Banyak Yang gak suka Dengan Prabowo Dan akan selalu ada Selalu begitu Nabi saja Ada yang gak suka Apalagi cuma Pak Prabowo Apalagi cuma Dhanil Kira-kira begitu Tapi cara bicara Emang begini ya Dengan Pak Prabowo Dan dengan saya Sama ya Oh iya Tenang kali kau Tenang kali Gitu lah Pak Prabowo Gitu gak cara ngomong Apa gimana Iya harus selalu begini Sama aja Bawa aneh gitu ya Dengan istri saya Saya begini Kadang-kadang Oh iya Pantesan Betas sekali Anyway Aku mau tanya tentang ini Pada saat Pemilihan Presiden warga Presiden kemarin Kan ada Debat dan lain-lain Saya melihat Ada satu sosok Yang bahkan memuji Memberikan Sesuatu yang Baik Kepada Rivalnya Amat Bang Adis Yaitu Abang ini Kenarik banget Iya kan Saya muji Mas Adis Iya Gitu loh Itu kan juga Apa namanya Attitudenya Pak Prabowo Iya Di ending Yang ketiga Dia melihat Di debat awal Juga beliau Begitu kan Pak Prabowo itu Kalau beliau Bersetuju Beliau bersetuju Padahal tim debat Itu nyatakan Pak Jangan setuju Kalau Walaupun itu Usulnya bagus Oke Nah tapi Pak Prabowo Enggak Kalau bagus Saya akan bilang setuju Kalau Saya suka Saya akan bilang setuju Dan saya gak mau Menjatuhkan orang Dengan cara Macem-macem Nah itu karakternya Pak Prabowo Bahkan di 2019 Juga dengan Pak Jokowi Juga begitu Jadi Nah Kalau ditanya Apa kekurangan Pak Prabowo Ya itu Nah Kemudian ya Itu juga yang kemudian Buat Karena saya jubir Pak Prabowo Maka saya kan harus Merepresentasikan Pak Prabowo Bang Alvin Maka saya gak mungkin Cacimaki orang Kalau kemudian Orang yang saya representasikan Itu tidak begitu Karakter Pak Prabowo Itu Yang bedanya kan Saya dengan Pak Prabowo Pak Prabowo gayanya berbeda Dengan saya sebagai jubir Apa namanya Pak Prabowo kan tipologinya Meledak-ledak Beliau dengan Panglima perang Tanda dalam tanda kutip Beliau meledak-meledak Maka Saya Harus tidak seperti Pak Prabowo Itulah guna ada jubir Iya Jadi untuk apa Seringkali saya Di sosial media itu Mereka nyebut saya Mr. Clarification Atau ada juga yang nyebutnya Tukang cuci piring Ya apapun itu ya Silahkan-silahkan Karena yang jelas Saya ingin dedikasikan diri saya Sebagai juru bicara Orang yang merepresentasikan Pak Prabowo Lalu melihat beliau sekarang Sampai kita tunggu tanggal 20 nanti Bagaimana Menjadi Juru bicara Saya tidak tahu Apakah akan setelah ini Ini kan indah sekali nih Orang lihat langsung Orang langsung Wah Itu pertanyaan semua orang Semua orang bertanya yang sama Bang Daniel akan kemana Iya mau kemana ini Apakah Bang Daniel akan jubir lagi Saya tidak nanya apakah akan jubir lagi tau enggak Tapi peluang itu kan terbuka Jalan itu terbuka Terbuka indah kelihatannya Nah perspektif dari seorang Bang Daniel bagaimana Pertama gini Bang Levin Pertama politik itu gak simetris Oke Asimetris Politik itu kompromi Sangat Dan sangat kompromis Dan artinya Pak Prabowo harus Mengakundir banyak kekuatan Itu pertama yang saya ingin saya jawab Kedua Daniel Anjar ini Cuma prajurit Prabowo Dalam analoginya itu Kalau prajurit Itu diminta maju ke medan perang Untuk berperang Dalam tanda kutip Dalam konteks kampanye Dalam konteks kebijakan publik Pak Prabowo Sebagai menhan Saya adalah prajurit Prabowo Ketika kemudian si prajurit ini Maju ke medan perang Dan selesai perang Kemudian ditarik ke barak Apakah kemudian akan digunakan Oleh panglima Untuk tugas yang lain Atau tidak digunakan Saya ikhlaskan sepenuhnya Kepada panglima Nah jadi Posisi saya begitu Banyak semuanya teman-teman Bang Daniel harusnya Sudah jadi ini Sudah melakukan banyak hal Saya bilang Ketika saya Bukan anak buah Prabowo Saya bisa begitu Saya bisa berkompromi Dengan Pak Prabowo Misalnya Pak saya Karena sudah banyak Membantu Bapak Saya akan Saya minta jabatan ini Misalnya Tapi posisi Sampai hari ini belum ada kabar-kara-kara? Enggak Belum ada instruksi Saya lebih suka Karimat itu Kata-kata itu Saya ketika Sejak bergabungan Pak Prabowo Ya sudah Saya putuskan Saya dedikasikan diri saya Sepenuhnya bantu Pak Prabowo Tapi prajurit kan bisa naik pangkat Bisa Ada yang dijanjikan Nggak sama beliau Tidak Nggak pernah Pak Prabowo Nggak pernah janjikan Apa-apa dengan saya Yang jelas Saya melihat Terus terang Bang Alvin Rugi bangsa ini Kalau tidak dipimpin Oleh orang yang tulus Kayak Pak Prabowo Sejak awal begitu Karena kan tak kenal Maka tak sayang Cinta itu kan muncul Tapi kalau kenal jadi sayang ya Apalagi kalau kenal banget Maju Bire Bagus Tentu akan sayang Untuk naik pangkat Tapi tidak semudah itu Ini bercanda-bercanda Dalam politik kan Nggak boleh Kenapa? Karena politik harus kompromi Harus merangkum Merangkai semua kekuatan Banyak kompromi Jangan lupa Orang yang paling mudah Diajak berkompromi Itu kan Adalah orang yang dekat Udahlah Kamu disana aja Yang penting Dia ada disini Dia nambah Kekuatan kita Menarik ya Orang yang paling gampang Diajak kompromi Ada orang yang terdekat Sudahlah disana Biarkan disana aja Yang penting Dia ada Mending dia nambah kekuatan kita Legowo Legowo udah dapet Iya Makanya setiap Ketika kita Apa Ingin total Membantu seseorang Fokus kita sebenarnya Agar Kita sampai pada tujuan itu Sorry Ini jadi Pak Prabowo Angkat aja mas Mungkin Pak Prabowo Bentar ya Saya lagi ngobrol Sama juru bicaranya Pak Jangan sampai Ini membahayakan saya pak Beliau jadi juru bicara Pak Prabowo Makasih tau Bahwa Udah tau nanti profesi berikutnya apa Kan saya bilang lagi bicara Kan soalnya Anyway Prabowo Gibran Apakah Menurut jubirnya ya Pasangan yang tepat? Nah ini Tepat untuk kemenangan kali ini Sangat tepat Pak Prabowo Memilih mas Gibran Itu adalah Pasangan yang tepat Karena alasan Mas Gibran Secara legalitas Secara konstitusi Bisa maju Ya tentu Yang paling berpeluang Dan hasil riset kita Mas Gibran Itu bisa menutupi Banyak kekurangan Yang dimiliki oleh Pak Prabowo Misalnya satu Suara anak muda Pak Prabowo butuh Ini Mas Gibran Representasi anak muda Kemudian kedua Jawa Tengah Pak Prabowo butuh Jawa Tengah Kemudian ketiga Pak Prabowo juga Butuh Jawa Timur Nah Jawa ini Kunci Yang selama ini Pak Prabowo selalu kalah Di Jawa Jawa Timur Jawa Tengah Kalah Nah hari ini Justru Pak Prabowo Menang besar Di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Strategian gitu Dan brilian ya Artinya Yang diambil itu adalah Yang bisa menutupi Kekurangan Pak Prabowo Selama ini Bang Oke Banyak berita menarik Ataupun Pandangan Dari Dari orang awam Ketertarikan mereka Tentang Ibu negara nantinya Ya kan Ya kan Menarik Saya sendiri pun juga Jadi ikut tertarik Karena Dari segi Berita yang ada Kemudian Video yang beredar Dan lain-lain Cuplikannya Semakin dekat Dekat kembali Nah sebagai jubirnya Ini kita mau tanya Bu Titi bagaimana Apa kabar Ini ruang yang Sangat privasi Betul Dan saya tentu Tidak Tidak ingin Dan tidak mampu Menjawab itu Karena Tentu itu adalah Keputusan Pak Prabowo Pak Prabowo yang paling tahu itu Karena Toh Apa namanya Selama ini Orang Atau banyak negara Itu tidak pernah Mempermasalahkan Hal-hal seperti itu Karena Yang paling penting adalah Pak Prabowo Bekerja untuk rakyat Apakah simbolisasi Ada ibu negara Dan sebagainya Itu ya tentu Yang bisa menjawab Pak Prabowo Dan bagian itu Yang saya tidak berani jawab Karena jubir pun kan ada Ada batas Biar pecah di perut saja Bang Karena Karena orang akan menyambut bahagia Doang seandainya Itu terjadi kan Saya tidak tahu Saya tidak berani jawab Itu Yang tahu hanya Pak Prabowo Keep the personal thing Still personal Betul Ya karena bukan koridornya Bukan rana Saya bicara hal-hal yang Terkait dengan Kebijakan publik Kemudian tentu Terkait dengan Sikap politik beliau Dan sebagainya Akan seperti apa Bang Daniel melihat Indonesia di bawah Kepemimpinan Soalnya Prabowo nantinya Saya punya Keyakinan Pak Prabowo Akan membuat Indonesia Disegani dunia Karena ketika Beliau menjadi Menhan saja Pak Prabowo Mampu Memposisikan Indonesia Secara terhormat Saya yakin Pak Prabowo Bisa menjadi Motor perdamaian dunia Itu dalam Konteks dunia Kemudian kedua Saya berkeyakinan Ekonomi Indonesia Akan jauh lebih baik Karena concern Pak Prabowo Adalah kemandirian Kemandirian pangan Energi Dan lainnya Fokus Pak Prabowo Suasai Bada pangan kita Bisa kembali hadir Energi kita juga hadir Kemudian Pendidikan Concern Pak Prabowo Selama ini Pendidikan Nah memang Pendidikan yang Concern pendidikan itu Pak Prabowo itu Pandangannya Gak miopik Kita kan miopik Saya miopik Gak bisa ngeliat yang jauh Pak Prabowo itu Ngeliat yang jauh Jadi semua program Yang ditawarkan Itu visioner Jadi misalnya Kayak makan Siang gratis Bagi Beberapa orang Ini lucu-lucuan Segala macam Tapi padahal Ini adalah program Yang sudah dilakukan Di 76 negara Dan kemudian Ini terkait Dengan Apa namanya Gizi anak kita Untuk Mempersiapkan mereka Dapat pendidikan Yang jauh lebih baik Simple Tapi Sebenarnya Ini First step yang penting Banyak anak-anak kita Hampir 25% Anak di Indonesia Itu gak sarapan pagi Ketika berangkat ke sekolah Kemarin itu Di uji coba Pak Prabowo Melakukan uji coba Secara mandiri Makan gratis Di Bogor Ada satu peristiwa Yang menarik Jadi ketika Dibagikan Makan siang gratis Itu ada anak Yang Dia gak Gak makan lauknya Bang Alvin Lauknya dia bungkus Dia bawa ke pulang Buat apa Buat keluarganya Banyak yang begitu Jadi Kita gak mungkin Melihat Satu kebijakan Pakai perspektif Bias kota Misalnya Bias Orang menengah Ke atas Gak bisa begitu Yang di bawah Masih masalahnya Terkait dengan makan Dan itu yang perlu Kita lakukan Dan bagi Pak Prabowo Itu adalah Investasi pendidikan Jangka panjang Kedua ini Investasi demokrasi Kemarin Pak Prabowo Juga ngomong Demokrasi kita Masih banyak Kekurangannya Masih banyak Apa namanya Biaya Atau money Politik Yang tidak pantas Nah Kenapa begitu Karena raw material Demokrasi kita Itu rendah Rata-rata Lama sekolah Orang Indonesia 7,3 tahun Artinya Gak lulus SMP Bang Alvin Gak lulus SMP Itu artinya Itulah yang menentukan Kualitas demokrasi kita Maka Ketika Pak Prabowo Ingin mendorong Pendidikan Mendorong makan siang gratis Itu yang punya Efek domino Ekonomi dan sebagainya Termasuk pendidikan Maka kita sedang Mempersiapkan Perbaikan demokrasi kita Dalam jangka panjang Nah makanya Saya sedang Pak Prabowo ini Gak miopik Visioner Kelihatan Ini pertanyaan semua orang Banyak sekali Pertanyaan titipan Yang akan dikasih Ke saya gitu loh Iya Aku sebutin aja ya Pertanyaannya apakah Pak Jokowi Akan mendapatkan andil Dan pemerintahan Pak Prabowo Kan sejak awal Dibilang Pak Prabowo Pak Prabowo Ingin melanjutkan Kepemimpinan Pak Jokowi Tapi bukan hanya Pak Jokowi Pak Prabowo Ingin melanjutkan Kepemimpinan Bu Megawati Pak SBY Bahkan Legali Legasi Yang sudah dimulai oleh Bung Karno Pak Harto Pak Habibi Dan seterusnya Nah gini Pak Prabowo itu Saya menggunakan isilah ini Pak Prabowo itu Ingin menghentikan Kutukan Empu Gandring Saya menggunakan isilah Jadi dulu Ada di jaman Singosari Kan kita ada namanya Empu Gandring Empu Gandring Empu Gandring itu Adalah pembuat Kerisnya Ken Arok Untuk membunuh Tunggul Tapi keris itu Kemudian dicoba Ke Empu Gandring Akhirnya Empu Gandring Mengutuk Tujuh turunan Ken Arok Dan segala Kepemimpinan Ken Arok Nah saya selalu berusaha Oh ya ini Jangan sampai ada Kutukan seperti ini Kita kan sering kali gini Rejimnya Pak Jokowi Mohon maaf Jelekin Rejimnya Pak SBY Rejimnya Pak SBY Jelekin Rejimnya Bu Megawati Jadi Saling satu regime Dengan regime yang lain Itu saling jelek-jelekin Akhirnya kita saling mengutuk Karena kita saling mengutuk Jadi terkutuk kita semuanya Nah Pak Prabowo Ingin menghentikan Tradisi saling mengutuk itu Mengutus rantai itu Iya mengutus rantai itu Artinya apa Jangan sampai Presiden Pak Jokowi Tidak berkomunikasi Dengan Pak SBY Pak SBY tidak berkomunikasi Dengan Pak Ibu Megawati Makanya kemudian Beliau selalu Berhentilah benci Berhentilah dendam Kubur itu semuanya Kita Legasinya baik Dari Pak Jokowi Dilanjutkan Legasi baik Dari Pak SBY Lanjutkan Legasi baik Dari Ibu Megawati Dilanjutkan Jadi kalau ditanya apakah peran Pak Jokowi Pasti Pak Jokowi diberikan peran Megawati bahkan juga dikasih peran Pak SBY juga begitu Jadi ada satu peristiwa Bang Alvin Bukan kompromi ya Itu politik Kompromi Pasti kompromi semuanya Ada satu Bang Alvin Peristiwa Saya 2019 Kan kami masuk Pak Prabowo masuk kabinet Dan saya ikut Dan Pak Prabowo itu Selalu membuka diri Komunikasi dengan orang Siapapun Bahkan beberapa jenderal Yang dulu jelek-jelekin beliau Fitnah macem-macem Beliau selalu buka Sampai dengan sekarang saja Misalnya 2024 Semua jenderal beliau rangkul Semua tokoh beliau rangkul Event itu dulu Kita hafal betul Kerjaan dia fitnah Pak Prabowo terus Jelekin Pak Prabowo terus Tapi Pak Prabowo selalu bilang begini Eh Apa gunanya Kalian rawat benci dan dendam itu Benci dan dendam itu Justru jadi penyakit kalian Kalian gak bisa bergerak Kalian gak bisa Apa Gak bisa berbuat hal-hal yang produktif Gara-gara benci dan dendam itu Kalian cuma mikirin orang yang membenci Yang kalian benci itu Jadi kubur Jadi kadang-kadang saya Yang ustadz ini siapa Sebenarnya Yang saya Mantan ketua umum Puda Muhammadiyah Pak Prabowo Tok Pak Prabowo bisa Bisa punya pemikiran seperti itu Bisa punya pemikiran itu Rangkul lah lawan kalian Betul Kayak gitu kan Rangkul lawannya Teman semuanya diperbaiki Dan Pak Prabowo itu sangat care Dengan semuanya Wow Love itu tadi Masuk kan Masuk Masuk Pak Jadi politik dan cinta Itu seharusnya selalu dirawat Nah Apakah politik pakai cinta? Harusnya 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 gini Politik itu Bang Alvin Silaturahim Intinya silaturahim Rahim itu Itu cinta yang paling dalam Dalam Islam Makanya kan Kalau dalam Islam Kami misalnya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Rahman Itu cinta yang universal Rahim Itu cinta yang Spesifik sekali Cinta Bang Alvin Ke orang tua Bang Alvin Itu rahim Cinta Bang Alvin Ke saya Itu rahman Dan universal Jadi Politik itu Harusnya isinya silaturahim Makanya harus ketemu Harus komunikasi Intinya komunikasi Intinya bertemu Indah sekali Kalau politik ada Ada cinta Nah makanya kan Kalau kemudian ada debat Ada perbedaan Itu biasa saja Harusnya Itu adalah arena Kayak mentinju saja Ketika bertinju Mengikapi dan melihatnya Seperti itu saja Harusnya begitu Jangan kemudian Habis bertarung Yang muncul benci dan Benci dan dendam Kan banyak sekali Orang sekarang Memiliki kekhawatiran Bahwa era Prabowo Nanti akan mengulang kembali Era Orde Baru Iya kan Iya betul Itu kekhawatiran banyak Mengikapi hal ini Iya semuanya datang ke saya Teman-teman Masyarakat sipil LSM Yang teman-teman saya Mereka sebut Kekhawatiran mereka Semuanya itu Saya selalu bilang Eh seorang Prabowo Subianto Itu demokrat sejati Anda mikirin Bahwasannya Pak Prabowo Militer Yang Anda gambarkan Tapi Anda semuanya lupa Prabowo itu isinya Adalah pendidikan barat Semuanya loh Sangat demokratis Beliau itu Masuk militer Karena cinta terhadap negara Tapi karakteristik Militer Ketika masuk ke dunia sipil Itu gak kelihatan Dalam konteks Membuat kebijakan Dalam konteks Memimpin organisasi Pak Prabowo itu Sangat terbuka Artinya apa Saya punya Keyakinan Pak Prabowo Akan Mendorong demokrasi kita Jauh lebih sehat Belakangan ini Satu dua hari ini Bang Alvin Pak Prabowo Selalu bicara tentang Demokrasi kita Memang banyak kurangnya Itu yang harus kita hadapi Itu yang kita harus perbaiki Artinya apa Konsen Pak Prabowo Terhadap demokrasi Itu sangat Sangat Luar biasa Kalau beliau Bukan seorang Demokrat sejati Gak mungkin Beliau bikin Partai politik Karena Partai politik Adalah Sarana demokrasi Yang paling utama Untuk jadi pemimpin Melalui partai politik Jadi saya punya keyakinan Pak Prabowo Justru kemudian Ingin mendorong Demokrasi kita Menjadi demokrasi Yang lebih sehat Demokrasi Yang lebih Berkeadilan Untuk lawan Yang namanya Oligopolitik Oligopoli Dan macam-macam itu Begitu Bang Alvin Bang Apa arti cinta Menurut abang Yang bisa di sharing Bagi saya Cinta itu Adalah Bisa Mengorbankan Apa yang Yang kita Kita rasakan Untuk kepentingan Orang yang kita cintai Dia Apa namanya Dia seringkali Kita harus Merasakan Sakit Untuk senangan Orang-orang yang kita cintai Bagi saya Cinta itu ada pengorbanan Kalau cinta gak ada pengorbanan Bukan cinta Bukan cinta Apapun itu ya Perasaan Apapun Yang pokoknya cinta itu Pasti ada yang Dikorbankan Oh pertanyaan saya Pak Prabowo pernah marah gak sih? Oh Pak Prabowo pernah marah Pasti Pasti Ya Kelihatan ya Pasti Dari sejarah berbicara Dan lain-lain Pasti Pernah Jadi Pak Prabowo itu Authentic Saya sebutnya Authentic One package Betul Jadi Authentic Kalau gak suka Pasti marah Oke Kalau suka Beliau apresiasi Nah Tapi kurangnya Pak Prabowo Itu Kadang-kadang Habis marah Misalnya Beliau merasa bersalah Kemudian ngasih duit Nah itu pula yang jadi Apa masalahnya Oh itu tuh? Iya Jadi Banyak kejadian Itu yang namanya Pada nunggu parah Kadang-kadang Diminta berharap dimarahin Karena Pak Prabowo ini Sebenarnya melankolis sekali loh Masa? Iya Pak Prabowo ini melankolis Anda coba perhatikan Kalau dia denger cerita-cerita yang sedih Segala macem Itu bisa keluar air mata Orang yang Sekelihatan Sangar dalam Tanduk seperti Pak Prabowo itu Rata-rata melankolis Jadi kalau Dengar cerita Misalnya ada Kita cerita Pak anak ini begini Nah itu bisa tiba-tiba dipanggil Dibantu Cepat begitu Jadi Jadi Kadang-kadang tuh Bercandanya Mudah-mudahan Dimarahin Nah Pak Prabowo itu Kadang-kadang habis marah Kasian anak itu ya Saya marahin Kadang-kadang dapat duit Pernah dimarahin ya? Kalau saya pasti Banyak dong duit dia berarti Pernah dimarahin ya Kalau dimarahin pasti Oke Apa citra gemo itu gimmick apa-apa sebetulnya? Bukan dong Itu sejak awal bang Jadi Joget itu sebenarnya kan Sejak 2019 Ketika saya duduk Dengan Pak Prabowo begini Saya bikin vlog Saya ingat sekali itu vlog pertama Pak Prabowo Karena Pak Prabowo gak pernah Ada orang yang ngajak vlog Iya bersama saya vlog Saya minta dijelaskan Kenapa Pak Prabowo Kalau senang suka joget Itu yang disebut joget gatot-gatot kocok itu Iya-iya begitu kan Iya Jadi Beliau Kalau Bang Elvin buka video lama 2018 ada Nah Kebetulan waktu itu gak hit Oke belum ada Belum ada Nah Pas di 2024 Ini hit dia Joget gemoy itu Tentang pemakaian konsultan Dari Filipina itu bagaimana ya? Oh gak ada itu Pak Prabowo itu jarang Kok joget-joget amat lagi Gak ada konsultan Filipina Untuk strategi yang lain-lain semua itu Nah ini Pak Prabowo itu beliau sutradaranya Beliau pemainnya Jadi kalau dulu itu kita bilang Gimana Nyuruh Pak Prabowo pencitraan Itu yang paling sulit Kerjaan paling sulit Ketika membantu Pak Prabowo itu adalah Meminta Pak Prabowo pencitraan Maka kalau Anda perhatikan Bang Elvin Semua video misalnya di TikTok Di mana Di IG Itu semuanya Spontanitas apa Iya Itu candid Spontanitas yang diambil Akhirnya tim yang harus bersiap Banyak Kemudian nanti ambil Karena Pak Prabowo gak akan Ulang Ataupun apa gak mungkin Pak Prabowo disuruh ke kanan Bisa ke kiri Beliau Jadi Bukan tipikal yang dia ikut Bukan tipikal yang bisa diatur Harus Pak harus begini Begini Tambah lagi misalnya Kalau kita kasih Teks pidato Segala macem Nah Pak Prabowo itu Skimming Ya orang pinter Biasanya begitu Beliau skimming Sudah Beliau akan apa Jadi beliau malah tidak Itu politiko sejati Betul Beliau gak bisa baca teks Segala macem Kecuali sangat terpasal Dan sangat formal Oh that's why Iya Pertanyaan saya berikutnya Sebagai orang yang Yang mungkin 24-7 kali Harus Stand by Ready Untuk Menjadi solon juru bicara Dengan tiga Profesi Boleh dibilang sekarang Itu berdampak gak Untuk kehidupan pribadi Keluarga Dan lain dari kehidupan abang Pasti Bang Alvin saya Hampir Sudah 7 tahun Jadi jubir Pak Prabowo Iya Jadi Orang ingatnya Daniel Prabowo Karena Identiknya Saya Saya ini latar belakangnya Dosen Bang Alvin Kemudian aktivis Kemudian mantan ketua umum Muda Muhammadiyah Selama 7 tahun itu Akhirnya saya menjaga diri Karena Apapun yang saya lakukan Itu pasti Merepresentasikan Pak Prabowo Akhirnya hati-hati sekali Kemudian tidak bebas Jadi Keluarga Ada yang komplain Ataupun Keluarga Mereka Istri Anak-anak Ya biasa Mereka Tahu Saya Gak komplain dengan kesibukan Semua Pak Prabowo Sangat fleksibel Dalam beberapa Dan saya Tidak secara rutin Juga 24 jam Ikut beliau Dan sebagainya Karena Jubir Enaknya Kalau Pak Prabowo Mau nyampaikan sesuatu Saya harus Nanggapi apa Pak Prabowo Cuma Biasanya Kasinil Ngomong begini Ya sudah Akhirnya saya Yang amplifikasi Semua yang ingin Disampaikan Pak Prabowo Harapan untuk Pak Prabowo Untuk jadi seorang presiden Saya berharap Pak Prabowo Pasti akan Memenuhi Semua janji-janji Politik beliau Dan tentu Cita-cita Saya ingin Lihat Pak Prabowo Sukses Kemudian Pak Prabowo Meninggalkan Legasi Masa depan Untuk Anak-anak muda Sekarang Indonesia Amin Amin Sama sering dimarahin Tadi ya Sering dimarahin Supaya dapat duit Terima kasih banyak Sama-sama Bang Alvin Sudah datang ke kita Wah saya juga Kehormatan banget Bisa berkenalan Silaturahim Silaturahim Membuka Network kita Kemudian membuka Kecintaan kita Terhadap Yang tadi ya Rahman Rahim Dan terima kasih Sudah nonton Alvin in Love Jangan lupa like Subscribe dan share Terima kasih dan sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax